Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa laladah sallam Muhammad Kembali kita lanjutkan kita kait studi kita pada hari ini yaitu tentang metrologi penelitian hukum baik untuk sesi kali ini kita fokuskan kepada penelitian hukum normatif jadi ini kita normatif dulu apa itu penelitian hukum normatif saya yang mengutip dari perkataan salah seorang guru besar yaitu Peter Mahmud Marzuki apa kata beliau penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktin-doktin hukum untuk mencapai masalahan hukum yang dihadapi penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penelitian masalah yang dihadapi jadi ini menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki bahwa menurut beliau penelitian hukum merupakan penelitian yang berorientasi kepada pembahasannya itu terkait dengan aturan hukum prinsip-prinsip hukum ataupun doktin-doktrin hukum nah ini ruang lingkup yang dipaparkan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki terkait dengan definisi apa itu penelitian normatif atau penelitian hukum nah kita langsung ke langkah kedua bahwa kita apa saja yang menjadi ruang lingkup pembahasan penelitian hukum normatif itu ini jadi tentu saja kalau sosiologis ini pembahasannya kalau hukum normatif ini pembahasannya jadi yang pertama adalah ruang lingkup yang pertama penelitian hukum normatif itu berlaku terhadap penelitian asas-asas hukum jadi yang pertama kali itu yang menjadi ruang lingkupnya adalah meneliti tentang asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik yang bersifat ideal ataupun kaedah-kaedah hukum yang bersifat filsafat hukum ataupun unsur nyata jadi yang pertama adalah terkait dengan asas-asas hukum ini dia ini merupakan ruang lingkup penelitian hukum normatif yang kedua adalah terhadap sistematika hukum yang kedua sistematika hukum apa itu yaitu mengadakan identifikasi hukum terhadap pengertian hukum seperti subjek hukum hak dan kewajiban peristiwa hukum dan aturan yang ada dalam perundang-undangan jadi apapun yang berhubungan dengan sistematika hukum subjek hukum hak dan kewajiban ataupun perundang-undangan atau hierarkinya atau keputusan maka ini masuk dalam garis besar ruang lingkup kajian hukum normatif jadi bisa diteliti yang ketiga ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan sinkronisasi hukum jadi sinkronisasi hukum masuk dalam ruang lingkup penelitian hukum normatif baik itu dilakukan secara vertikal ataupun horizontal jadi jika ditemukan oleh para peneliti hukum-hukum yang dianggap berseberangan atau bertentangan atau tidak mengadopsi asas pembuatan perundang-undangan maka ini masuk dalam penelitian hukum normatif atau disebut dengan ruang lingkup sinkronisasi hukum lalu apa lagi yaitu ruang lingkup selanjutnya itu penelitian terhadap perbandingan hukum jadi ada studi komparatif atau perbandingan hukum baik itu hukum dalam negeri ataupun hukum luar negeri atau perbandingan sistem hukum adat hukum positif ataupun hukum agama atau perbandingan teori jadi intinya ruang lingkup penelitian hukum normatif itu berkaitan dengan perbandingan hukum bisa membandingkan hukum-hukum yang berlaku di satu wilayah atau negara atau membandingkan hukum-hukum adat atau membandingkan hukum-hukum agama atau di sisi lain dia mencoba untuk membandingkan teori hukum ini masuk dalam ruang lingkup penelitian hukum normatif lalu apa lagi lalu yang terakhir adalah adanya ruang lingkup terakhir itu penelitian tentang sejarah hukum ini juga masuk dalam ruang lingkup penelitian hukum normatif yaitu sejarah hukum apa itu yaitu meneliti terkait dengan perkembangan perkembangan yang hukum contohnya tahun 1945 di titik hukum-hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana apa saja yang dirubah dengan tahun 2022 ini lalu apa perbandingannya sejarah hukum lalu kalau dia dibuat bagaimana tolak ukurnya penafsirannya bagaimana konsekuensinya apa akibat hukumnya apa subjek dan objek hukumnya jadi studi penelitian sejarah hukum masuk dalam studi penelitian hukum normatif jadi nanti teman-teman mahasiswa jika ingin meneliti tentang studi sejarah hukum maka itu masuk dalam studi penelitian hukum normatif bukan hukum sosialogis bukan sosialogis itu berbeda karena dia hanya berpusat kepada studi kepustakaan atau teori atau perundang-undangan atau atur-atur lainnya jadi pokok inti dari jenis penelitian hukum normatif itu adalah hukum penelitian yang berorientasikan kepada fokusnya itu hal-hal yang bersifat kepustakaan bisa menjadi bisa membahas kepada perundang-undangan bisa membahas kepada peraturan-peraturan atau apa bahasanya doktrinal disini disebut dengan penelitian dogmatik jadi sama jadi para ahli hukum kadang menyebut penelitian penelitian hukum ini dengan penelitian hukum doktrinal atau dogmatik atau kalau kita hukum normatif karena memang objek pembahasan dia itu hanya berkisar kepada perundang-undangan keputusan ketetapan pengadilan kontrak atau perjanjian atau akad atau teori hukum dan pendapat sejana jadi ruang lingkup pembahasan mereka itu hanya berkusar hanya berkutat kepada hal-hal yang bersebut kepustakaan dan juga ruang lingkup mereka itu juga tidak banyak yang seperti yang saya sampaikan tadi yaitu ruang lingkup pembahasan penelitian hukum normatif itu hanya lima yang pertama tadi adalah terhadap asas-asas hukum yang kedua terhadap sistematika hukum yang ketiga terhadap sinkronasi hukum serta yang keempat terhadap perbandingan hukum dan terakhir terkait dengan sejarah hukum jadi kelima ini merupakan ruang lingkup pembahasan dari penelitian hukum normatif atau doktrinal hukum atau dogmatik hukum ini ini kata lain ini bahasa lain dari hukum normatif atau penelitian hukum normatif jadi setelah tahu ini maka diharapkan kepada teman-teman mahasiswa dapat membedakan mana ranah atau ruang lingkup pembahasan hukum normatif dan mana ranah atau ruang lingkup pembahasan hukum sosiologis ini berbeda jangan disamakan jadi kalau kalian mengkaji terkait dengan perundang-undangan atau keputusan atau perjanjian jual-beli atau perbandingan perundang-undangan atau teori hukum maka ini semua masuk ruang lingkup pembahasan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau dogmatik hukum ini dia jadi ruang lingkup pembahasan hukum normatif sudah dibatasi oleh para ahli sehingga dapat dengan mudah membedakan dia mana penelitian hukum normatif dan mana penelitian hukum sosiologis baik saya kira cukup dulu jelas pada sesi kali ini terkait dengan pengertian hukum normatif serta apa saja yang menjadi ruang lingkup dia baik saya kira demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati